Anda masih bersama Kompas Petang, Saudara. Komisi Pemilihan Umum menunjuk Komisioner KPU Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI Usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hashim Ash'ari sebagai Ketua KPU karena terbukti melakukan tindak asusila kepada seorang anggota PPLN wilayah Eropa. Keputusan diambil setelah Komisioner KPU RI menggelar rapat pleno tertutup di gedung KPU Pusat. Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai PLT Ketua KPU sampai dipilihnya Ketua Definitif. Afifuddin dipastikan atau memastikan dengan kejadian ini tahapan penyelenggaraan Pilkada tidak akan terganggu. Innalillahi wa innaillahi roji'un dan bismillahirrahmanirrahim teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas. Kita akan menghadapi Pilkada Serentak 2024 sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu.